Nara pidana, kasus pembunuhan Briptus Singgi Abdi Hidayat, anggota Polres Lampung Tengah yang melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2A Bandar Lampung, berhasil ditangkap. AEA ditangkap Polsek Bangun Rejo, di Kampung Sinar Seputi, selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. K. Polsek Bangun Rejo Ibtu Iskandar mengatakan, terpidana ditangkap saat naik travel dengan tujuan kota Agung Tanggamus. Ini adalah video detik-detik petugas Polsek Bangun Rejo menangkap napi AEA saat berada di dalam mobil travel jenis Sigra. Kata Ibtu Iskandar, penangkapan terpidana itu berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya. Kemudian langsung melakukan penghadangan. Terpidana, kata Iskandar, sekarang sudah dijemput petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2A Bandar Lampung. Diketahui, terpidana kasus pembunuhan yang masih berusia 17 tahun berinisial AEA itu, sebelumnya telah mendapat fonis 9 tahun dan 6 bulan pidana penjara. Sebelumnya diberitakan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2A Bandar Lampung kecolongan. Terpidana AEA 17 berhasil kabur pada Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terpidana dengan naik tembok LPKA melompati trali besi dan kabur ke perladangan penduduk. Siangnya, terpidana sempat kesimpang kampung Sidokerto dan Watas, kecamatan Bumi Ratunuban. Di sana, ia mengaku kepada warga, tertinggal rombongan bus karena buang air. Terpidana yang merupakan warga Dusun 1 Sumberjo RTRW 003-001 Kampung Sumberjo, kecamatan Kota Gajah, ini difonis 9 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri Gunung Sugi, pada selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Diketahui, terpidana ini telah membunuh Briptus Singgi Abdi Hidayat, anggota unit reserse umum Satreskrim Polres Lampung Tengah. Korban ditemukan tewas di kamar 04 Los Mentegar, kampung Setia Bakti, kecamatan Seputih Banya, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat.